Sekretaris Dewan Keamanan Rusia Nikolai Patrushev melakukan pertemuan dengan Presiden Iran Ebrahim Raisi di Teheran pada Rabu 9 November. Kunjungan dari sekutu Putin itu disebut untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan keamanan. Untuk diketahui, saat ini Rusia dalam upaya untuk meningkatkan kondisi perekonomian serta melancarkan upaya perang di Ukraina. Kunjungan Patrushev ini pun dinilai jadi penanda bahwa Iran menjadi mitra pendukung dalam konflik yang terjadi. Menurut pemerintahan media Rusia, Patrushev membahas situasi di Ukraina dan langkah-langkah untuk melawan campur tangan Barat. Meski begitu, tak dijelaskan lebih rinci terkait pembahasan keduanya. Kunjungan sekutu Putin ini dilakukan di tengah kabar soal pasukan drone kamikaze Syahid-136 oleh Iran. Kiev dan Barat mengatakan Rusia menggunakan pesawat tak berawak itu untuk menghantam infrastruktur energi Ukraina dalam serangkaian peserangan selama beberapa pekan terakhir yang memaksa Ukraina memperlakukan pemadaman bergilir di kota-kota besar termasuk ibu kota Kiev untuk menghemat listrik. Iran mengakui untuk pertama kalinya memasuk Moskow dengan drone. Menteri luar negeri Iran Hussein Amiradolaihan menerangkan drone Syahid-136 dikirim ke Moskow sebelum invasi ke Ukraina dimulai. Hussein mengunggapkan Iran telah mengirimkan pesawat tak berawak ke Rusia dalam jumlah yang kecil. Dalam kesempatan yang sama, Hussein membantah tudingan soal pengiriman rudal. Hussein menegaskan pengiriman drone oleh Iran bukan ditujukan untuk penggunaan invasi. Ia juga menyatakan saat ini Teheran tak lagi mengirimkan drone ke Moskow. Pejabat tinggi Iran tersebut menegaskan Iran belum jadi pendukung pihak Ukraina ataupun Rusia dalam konflik yang tengah berlangsung itu. Menanggapi penyataan Hussein, Presiden Ukraina Vladimir Zelensky menyebutnya sebagai kebohongan. Zelensky menuding bahwa Iran hingga kini masih terus memasuk drone untuk Rusia. Terima kasih telah menonton!